oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pada video kali ini teman teman saya akan share tutorial lagi yaitu bagaimana sih caranya mengatasi masalah ketika kuota utama habis itu untuk WA atau whatsapp itu sering nyendat nyendat ya atau tidak lancar teman teman jadi disini ada beberapa setting yang sebelumnya itu untuk jalur sosmed ya khususnya WA itu pada jalur direct ya atau di bypass langsung melalui kuota utama jadi kalau ketika kuota utamanya habis maka untuk WA nya atau whatsapp nya itu akan lemot ya teman teman atau nyendat nyendat lah istilahnya jadi buat teman teman yang sebelumnya mengapa itu menggunakan STB dan primernya masih menggunakan yang versi lama itu pasti ada settingan untuk bypass sosmed nya ya atau direct sosmed nya melalui jalur kuota regulernya teman teman atau melalui jalur modem nya tanpa melalui VPN nah ini yang menyebabkan untuk WA nya itu agak nyendat nyendat ya atau lemot teman teman jadi langsung aja kita tes ya teman teman contohnya kita akan buka situs WA nah itu apakah akan lancar atau lemot ya teman teman nah kita coba buka situs WA ya nah ini masih menggunakan primer yang lama nih teman teman menggunakan primer open URT yang lama jadi untuk jalur sosmed khususnya WA itu masih ke direct ya atau langsung di bypass ke jalur modem tanpa melalui VPN nah ini ketika buka situs WA itu juga lama nih teman teman tandanya ini tidak bisa lancar ya teman teman karena ini tanpa melalui VPN dan kebetulan disini kuota utama saya sudah habis ya teman teman 0 ya 0 giga nih teman teman nah ini gak bisa ya teman teman kita coba buka whatsapp web ya ini juga sepertinya akan lemot nih teman teman nah kita coba tunggu coba ya nah ini kebuka coba kita ping ya teman teman nah ini buka video aja lemot banget nih teman teman bisa tapi agak lemot ya nih khususnya bagian-bagian file seperti foto-foto ya teman teman atau video itu agak lemot ya nah itu caranya gimana ya nah coba kalau kita buka youtube itu lancar apa enggak gitu teman teman nah kalau buka youtube itu seharusnya lancar ya karena youtube ini dia jalurnya langsung melalui VPN teman teman langsung ke jalur inject ya nah ini lancar ya teman teman tidak ada masalah ya coba kita play video ya teman teman oke bisa lancar ya untuk jalur umumnya kecuali sosmed khususnya WA itu agak nyendat-nyendat teman teman nah teman teman itu bisa mengikuti cara ini tidak berlaku untuk primer yang sudah saya mood jadi teman teman misal kalau dapat primer dari apa itu youtube mungkin dari sosmed kemudian kebetulan di settingan open classnya atau config open classnya itu ada direct sosmednya atau ada direct whatsappnya itu teman teman bisa ikuti dengan cara ini teman teman nah untuk ngeceknya teman teman itu bisa lihat di open panel ya teman teman pergi aja di open panel ya aduh salah nih di open panel seperti ini teman teman nah teman teman masuk aja di menu rule ya yang ini teman teman rule ya nah teman teman perhatikan disini ya itu ada rule yang ke direct ya nah ini ada bypass nah ini modifikasi dari saya ya teman teman kemudian ada rb direct nah ini kalau teman teman misal download di apa itu channel youtube nya bang rewe yang masih lama itu mungkin ada rule yang namanya seperti ini rb direct nah ini membuat kalau kota utamanya habis yang ini ya teman teman itu jalur untuk WA nya itu lemot teman teman atau nyedat nyedat lah istilahnya nah itu cara ngatasinya teman teman harus hapus ini ini pertama ini ya kalau gak ada bypass berarti yang ini aja nah cara hapusnya gimana teman teman nah kita pertama akan hapus jalur bypassnya dulu kita akan hapus jalur bypassnya dulu sebenarnya file ini bisa kita cek disini kita coba lihat disini teman teman di stb nya di open class nya kemudian masuk ke config editor teman teman bisa cek di bagian rule provider nah untuk file nya disini teman teman nah disini ada bypass sama direct nah kalau kita lihat yang bypass nah ini ada jalur WA nya nih teman teman perhatikan ya whatsapp nah ini ini yang menyebabkan WA itu nyedat nyedat ya atau lemot ya sebenarnya kalau teman teman hapus ininya aja ini misal hapus kayak gini ya nah kemudian kalian save dan kalian update disini itu sebenarnya juga bisa teman teman tapi saya gak melakukan saya tidak mau melakukan cara ini nah kita coba lihat yang direct juga nah disini juga ada nih teman teman untuk jalur WA nya ya nah ini teman teman juga bisa dihapus seperti ini kemudian kalian save kemudian kalian update disini itu juga bisa nanti bakal hilang ya akan berkurang rule nya tapi saya tidak mau melakukan dengan cara ini ya nah yang saya lakukan adalah teman teman itu pertama kita akan hapus jalur bypass nya dulu ya nah teman teman bisa masuk di rule provider and group yang ini teman teman nah perhatikan rule provider and group nah teman teman disini ada file yang bernama bypass ya nah ini teman teman tinggal delete aja atau hapus ya nah klik delete seperti ini kemudian klik commit setting ya kemudian play setting nah ditunggu sampai open class nya running kembali teman teman nah sudah running kembali ya kita masuk lagi di open panel disini teman teman nah langsung hilang ya jalur bypass nya nah tapi disini masih ada satu lagi ya rp direct ya nanti kita hapus juga biar benar benar jalur WA itu langsung melalui VPN tanpa melalui direct atau bypass langsung ke kuota utama atau ke modem nya nah kalau teman teman misal tadi bypass nya belum hilang teman 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 bisa klik update yang ini ya tanda lingkaran ini teman teman nah ini sudah hilang ya bypass nya nah kemudian untuk menghapus rp direct nya itu teman teman dimana gitu teman teman kembali lagi disini kemudian teman teman masuk di config manage ya yang ini ya teman teman kemudian teman teman bisa scroll ke bawah disini di bagian rule provider teman teman perhatikan ya disini ada rp direct ya nah ini kita akan hapus juga teman teman karena ini juga mempengaruhi untuk kelancaran WA nya ya kalau ketika kuota utamanya habis nah kita hapus juga seperti ini nah kemudian teman teman scroll ke bawah lagi ya perhatikan teman teman ya kalau menghapus itu benar benar rapi ya jangan sampai ada yang kelewatan scroll ke bawah mentok ya seperti ini teman teman nah disini juga ada rule set direct nah ini kita juga hapus teman teman nah kita hapus seperti ini nah kalau sudah ini maka kita tinggal save saja teman teman nih ya sudah hilang kita klik commit setting kemudian kita apply setting oke kita nunggu sampai open class nya running kembali jadi cara ini teman teman bisa terapkan di primer open wrt lainnya mungkin teman teman dapat dari mana gitu kan dari youtube atau dari facebook gitu kan teman teman cek aja di rule nya itu ada gak rp direct dan bypass dan lain lain pokoknya yang berbau sosmed atau whatsapp lah gitu teman teman bisa cek lagi di tadi disini ya di rule provider disini teman teman itu biasanya ada fail fail gitu kan kayak direct gitu kan teman teman cek ada gak wa gitu kan kalau ada di hapus aja kayak tadi aku itu nah disini sudah running ya teman 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 klik masuk aja ke open panel nah maka rp direct nya juga sudah hilang kalau misalnya belum hilang teman teman klik yang update ini ya nah kalau sudah kalau sudah seperti ini teman teman itu biasanya untuk wa nya saya pastikan bisa lancar kembali teman teman nah untuk ngetesnya apakah wa nya lancar kembali teman teman bisa lakukan dengan cara teman teman hapus history dulu ya atau charge nya clear history nah seperti ini kita close aja browsernya kemudian buka lagi nah kemudian teman teman coba buka situs wa nah tadi kan lemot banget ya gak bisa kebuka loading mulu ya nah sekarang kita buka apakah masih lemot atau loading apakah cepet gitu kan langsung aja kita klik ya yang ini nah langsung boost nih teman teman tandanya untuk jalur wa nya ini sudah kita lewatkan melalui VPN nya jadi tidak bengong lagi seperti sebelumnya atau ngadet ngadet ya nah walaupun ketika kotanya 0 itu teman teman wa nya masih lancar nah kita coba tes lagi buat masuk ke web whatsapp ya nah kita coba tadi lihat disini apakah gambarnya langsung kebuka nih nah langsung kebuka ya teman teman gambarnya langsung kebuka tandanya untuk jalur apa itu nah sosmed nya itu tidak lemot lagi atau ngadet ngadet lagi nah demikian ya caranya itu sangat gampang sekali kita tinggal menghapus rule-rule yang di bypass atau di direct langsung melalui modem atau melalui kota reguler ya tanpa melalui tanpa melalui jalur VPN nah jadi itu yang menyebabkan whatsapp nya lemot atau ngedet ngedet buka gambar gak bisa terus buka story video apalagi gitu kan buka story foto aja gak bisa gitu kan kadang lemot gitu kan nah itu mungkin ada jalur direct nya nah jadi seperti itu ya teman teman coba lakukan cara ini semoga aja berhasil oke demikian video kali ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati